Intro Mari kita saksikan ketegangan final piala dunia yang ditutup dengan adu penalti Timi, keeper asal Afrika, sudah siap menghadang bola Dan... Bola mengenai tiang gawang bung Lah, tapi kok keepernya gabut sih? Yang kayak gini mah gak cocok jadi keeper Sit, wasit, nanti pemain aja deh kalau gitu Itu tuh teman, keeper yang bengong tadi Gak usah ngumpet gitu deh sob Otan gak bakal ajak sparing main bola kok Kenalkan teman, sesuai dengan postur tubuhnya yang imut Sobat otan satu ini namanya Bush Baby Ada yang bisa tebak gak? Bush Baby masuk dalam ordo hewan apa? Pengarat? Wuuuuh, salah! Bush Baby atau disebut juga galago adalah bagian dari ordo primata Sobat timut ini berasal dari hutan Afrika Nah, ada fakta menarik dibalik nama Bush Baby loh Bush yang berarti semak bukan jadi tempat tinggal hewan nocturnal ini teman Bush Baby justru tinggal di atas pohon Konon, Bush Baby digunakan sebagai mitos untuk anak-anak kecil yang suka kelayapan di malam hari Anak-anak di Afrika akan ditakut-takuti dengan tangisan bayi saat malam menjelang Hal itu disebabkan karena suara melengking dari sobat otan ini mirip seperti tangisan bayi Sama seperti primata lainnya Tangan galago berfungsi untuk mengambil makanan Sedangkan kedua kakinya sangat kuat untuk melompat Tinggi dari lompatannya gak kaleng-kaleng guys Gak percaya Coba kita cek hidot Teman, Kak Dara sudah siapkan perangkap nih Eits, bukan sembarang perangkap loh Tapi tujuan perangkap ini untuk membatasi ruang gerak Bush Baby Apa mungkin Bush Baby berhasil melompat dari plastik wrap yang tingginya setara dengan tiga jengkal tangan orang dewasa? Baiklah, Markinton Mari kita tonton Tuh, 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 tuh Sobat otan mulai beraksi teman Ia mulai berdiri dan mengamati plastik penghalang Ya ampun Satu galago kena tipu nih Karena penghalang yang terbuat dari plastik bening Sobat otan ini sukses menabrak penghalangnya Dan berhasil Coba kita lihat dalam tayangan lambat ya Perhatikan teman Ia dapat lompati plastik tanpa ancang-ancang dari jarak jauh Dan lompatannya super cepat banget Cukup Sekarang kita tambah tingkat kesulitannya ya Dengan menambah plastik wrap setinggi pinggul kadara Wah, usaha yang mantap, Sob Hihihi Bukan primata namanya kalau nggak cerdas Buktinya, ia terus lompat sekaligus membaca situasi seberapa tinggi penghalang yang harus ia lalui Dan berhasil Wuhu Teman di rumah ada yang nggak kebahagiaan lihat ya Tokyo Meditor Kasih yang wales dong Gimana? Benar-benar spektakuler kan lompatan Sobat otan ini? Bahkan lompatan tertinggi seekor bush baby dapat mencapai 2 meter Atau 12 kali lipat tinggi tubuhnya sendiri Amazing Zing